Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya teman-teman Apa kabar semua? Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi kepada Sobat semua Mengenai PKH hari ini Atau info PKH tahap 1 2022 Kapan Cair Yaitu, besok sudah bisa dicek kartu KKSnya kah? Apakah besok sudah terisi saldo PKH Untuk pencairan PKH tahap 1 2022 Dan BPNT Januari 2022 Nah ini himbawan kementerian sosial Cara aman menggunakan KKS Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua, ada info PKH terbaru hari ini? Atau berita BPNT hari ini? Bahwasannya ada kabar terbaru Terkait pencairan bantuan sosial PKH Maupun BPNT tahap 1 Pada bulan Januari ini Nah perlu diketahui bersama Sekarang ini pihak Kementerian Sosial Pusat Masih sedang dalam proses mekanisme pencairan Sebelum bantuan PKH tahap 1 Maupun BPNT tahap 1 ini dicairkan Masuk ke rekening kartu KKS para KPM Kemudian kapan sebenarnya Waktu pastinya Pencairan bantuan PKH maupun BPNT tahap 1 Akan mulai masuk ke kartu keluarga sejahtera KKS para KPM Ada informasi pertama yang harus diketahui oleh semua KPM Bahwa sekarang ini sudah memasuki pada akhir bulan Januari Dimana pada bulan ini Pencairan bantuan PKH maupun BPNT tahap 1 Ini akan mulai dicairkan kembali oleh Kementerian Sosial Pusat Yang sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Sebelum bantuan PKH maupun BPNT tahap 1 Ini dicairkan Kemudian proses mekanismenya di bulan Januari ini Sebelum dicairkan untuk pencairan PKH tahap 1 2022 Pihak Kemensos ini terlebih dahulu Akan meng-SKK nama-nama KPM PKH Untuk ditetapkan untuk masuk sebagai penerima Bantuan PKH tahap 1 di Termin ke-1 Dan SK ini ditetapkan Bagi KPM PKH yang datanya sudah palit Kemudian berdasarkan SK dari Kementerian Sosial tersebut Lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan Yang namanya SPM atau Surat Perintah Membayar Kepada Kantor Pelayanan Perbendahara Negara atau KPPN Untuk kemudian diterbitkan SP2D atau Surat Data Bayar Perintah Pencairan PKH Kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan Nanti akan diteruskan ke pihak Bang Himbara Untuk dilakukan pencairan PKH tahap 1 2022 Kemasing-masing kartu KKS para KPM Yang tentunya namanya itu sudah masuk Di dalam SP2D Termin ke-1 Kemudian perlu diketahui bersama juga Pencairan bantuan PKH tahap 1 2022 Ini akan dilakukan secara bertahap Tidak bisa cair secara serentak Dan dilakukan pencairannya melalui 4 Bang Himbara Nah kemudian ada berita PKH terbaru hari ini Yaitu cara aman menggunakan KKS Yang pertama hindari PIN yang mudah ditebak Seperti tanggal lahir ataupun nomor telepon Kemudian yang kedua Menjaga kerahasiaan PIN Dengan tidak memberitahukannya kepada siapapun Termasuk kepada pihak pendamping Ataupun ketua PKHnya Kemudian yang ketiga Simpanlah KKS Anda di tempat yang aman Jika kartu keluarga sejahtera hilang KPM atau melalui pendamping sosial PKH Segera hubungi konsenter bank penyalur terdekat Untuk segera melakukan pemblokiran kartu Nah kemudian PKH tahap 1 2022 Kapan cair waktu pastinya Uang PKH ini akan cair Jadi sampai saat ini kita masih menunggu yang namanya SP2D atau surat pencairan PKH tahap 1 Untuk termin yang ke 1 Turun terlebih dahulu surat cairnya dari pusat Bagi teman-teman KPM PKH yang ingin melakukan cek saldo Sebaiknya menunggu SP2D Atau data bayar pencairan PKH tahap 1 2022 Turun terlebih dahulu dari pusat Dan ketika besok apabila SP2D ini sudah turun Para KPM PKH ini diharapkan untuk menunggu lagi informasi pencairan Dari pendamping masing-masing Karena nanti pihak pendamping akan menginformasikan kepada para KPM PKH dampingannya Jadi para KPM untuk jangan terburu-buru mengecek ke ATM dulu ya Lebih baik menunggu informasi pencairan dari pendamping setempat Dan menunggu SP2D atau data bayar PKH termin 1 Turun terlebih dahulu surat cairnya Nah demikian tadi mengenai informasi PKH hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih telah menonton